Intro Ya kita beranjak ke Kabupaten Rokan Hilir Saudara KPUD Rohil lakukan pembukaan pendaftaran penitia pemungutan suara dimana saat ini jumlah peserta calon PPS telah mencapai sebanyak 1.299 orang dari 184 desa di 18 kecamatan Rokan Hilir Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilihan Parmas dan SDM KPUD Rohil Tua Pangabean Nasution mengatakan untuk pembukaan pendaftaran penitia pemungutan suara telah dilakukan pada tanggal 19 Desember dan berakhir pada tanggal 23 Januari 2023 mendatang Tercatat hingga hari ini yang telah mendaftar menjadi calon PPS KPUD Rohil ada sebanyak 1.299 orang dari 184 desa di 18 kecamatan di Rokan Hilir Namun KPUD Rohil memprediksi pendaftaran PPS akan terus bertambah mencapai 1.400 peserta Tahapan pembentukan PPS di tingkat desa dan ini sudah berjalan dari tanggal 19 Desember nanti akan berakhir di tanggal 2 Januari Selanjutnya setelah tahapan pendaftaran pembentukan panitia pemungutan suara KPUD Rohil kembali melakukan ujian tertulis dengan sistem komputer assisted test yang digelar di 3 lokasi yakni kecamatan Bangko Pusako, kecamatan Tanah Putih, dan kecamatan Bagan Sinemba Dari Rokan Hilir, Hairul Man, dan Putra Ziko melaporkan